Demi tuntutan peran dalam sebuah film, aktor Vino Gebastian terlihat berbeda dari biasanya. Kalau selama ini suami artis Marsha Timoth itu selalu tampak langsing, kini dia terlihat lebih berbobot. Ya, berat badan Vino memang tengah naik tajam untuk kepentingan syuting. Pun begitu, Vino tetap menjaga kondisi badannya dengan berolahraga. Tapi karena biasanya di sela, apa namanya, antara syuting dan syuting, saya agak santai gitu. Kecuali kita masuk film baru, tergantung nih tuntutannya untuk apa gitu. Untuk panjang rambut, atau untuk kurusin badan, atau untuk gemukin badan. Jadi tergantung orderan aja, karena aktor kan harus berganti-ganti fisik, wujud. Walau terlihat beboot badan Vino lebih berat dari sebelumnya, namun aktor kelahiran Jakarta 34 tahun silam itu tetap merasa nyaman saja. Apalagi tak ada protes dari Marsha. Bahkan istrinya itu tidak pernah menyebut Vino jadi gemuk. Walhasil, Vino jadi lebih santai dengan berat badannya yang sekarang. Disuruh saya malah pernah bilang gemuk sih. Santai aja sih, nggak ada masalah. Dan diselah-selah kesibukan menjalani syuting, Vino selalu menyempatkan waktu untuk bersama anaknya, Jizi Perlbastian, yang kini telah berumur 3 tahun. Vino dan Jizi mengisi waktu dengan bermain bersama, membaca, dan mendengarkan musik. Vino memang tak ingin ketinggalan momen berharga dalam pertumbuhan anak sematawayangnya tersebut. Main, nemenin dia baca buku, gitu dengerin musik. Kami 3 tahun udah mulai sekolah, sebetulnya sih sekolahnya bukan sekolah yang belajar, yang kayak di dalam kelas terus atau gimana, tapi lebih kayak bermain, gitu. Jadi setiap dia mau sekolah, saya lihat, gitu, ternyata dia bertemu dengan teman sebahayanya itu lebih menyenangkan. Jadi buat saya sih, saya sangat mendukung. Dalam sebuah film, aktor Vino Gebastian terlihat berbeda dari biasanya. Kalau selama ini suami artis Marsha Timoth itu selalu tampak langsing, kini dia terlihat lebih berbobot. Iya, berat badan Vino memang tengah naik tajam untuk kepentingan syuting. Pun begitu, Vino tetap menjaga kondisi badannya dengan berolahraga. Pertama, saya terlihat keluarga, gitu, dan apa namanya, yang paling makan juga makanan yang benar, gitu. Saya nggak terlalu suka jajan memang kebetulan. Dan apa namanya, tapi karena biasanya disela, apa namanya, antara syuting dan syuting, saya agak santai, gitu. Kecuali kita masuk film baru, tergantung nih tuntutannya untuk apa, gitu. Untuk panjang rambut, atau untuk kurusin badan, atau untuk gemukin badan. Jadi, tergantung orderan aja, karena aktor kan harus berganti-ganti, ini ya, apa namanya, fisik, gitu, wujud, gitu. Walau terlihat bobot badan Vino lebih berat dari sebelumnya, namun aktor kelahiran Jakarta 34 tahun silam itu tetap merasa nyaman saja. Apalagi tak ada protes dari Marsha. Bahkan istrinya itu tidak pernah menyebut Vino jadi gemuk. Walhasil, Vino jadi lebih santai dengan berat badannya yang sekarang. Dan diselah-selah kesibukan menjalani syuting, Vino selalu menyempatkan waktu untuk bersama anaknya, Jizi Pro Bastien, yang kini telah berumur 3 tahun. Vino dan Jizi mengisi waktu dengan bermain bersama, membaca, dan mendengarkan musik. Vino memang tak ingin ketinggalan momen berharga dalam pertumbuhan anak sematawayangnya tersebut. Main, nemenin dia baca buku, gitu, dengerin musik. Lalu 3 tahun udah mulai sekolah. Sebetulnya sih sekolahnya bukan sekolah yang belajar, yang kayak di dalam kelas terus atau gimana, tapi lebih kayak bermain, gitu. Jadi, apa namanya, setiap dia mau sekolah, saya lihat gitu, ternyata dia bertemu dengan teman sebahayanya itu lebih menyenangkan, gitu. Jadi, ya, buat saya sih, saya sangat mendukung. Kita mendapatkan semoga sukses terus untuk Vino, terus juga kemesraan dengan anak keluarganya, ya. Terus berlanjut, kita tansikan juga cerita-cerita dan prestasi lainnya dari Vino. Selanjutnya ini akan ada Live with Trio Lestari yang semakin berkibar. Ini tiga personilnya, ada Glenn, Sandy Sandora, dan juga Tompi. Ini akan bercerita mengenai chemistry mereka dan bagaimana enjoy-nya mereka. Katanya ini tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi ada nilai-nilai lain yang dihadirkan. Langsung saja deh, berikut rupakan untuk Anda. Tak bisa dipungkiri dalam perjalanan waktu hingga saat ini, grup Trio Lestari yang mengisi acara Live with Trio Lestari di layar kaca TransTV semakin mendapat tempat di hati penonton. Menyadari sambutan yang semakin hangat, tiga personilnya Glenn Fredly, Sandy Sandora, dan Tompi pun terpanggil untuk terus menghadirkan acara mereka selain menarik, juga syarat dengan makna kehidupan. Ya, karena memang kalau itu kan di depan layar gitu kan, ya suka dukanya juga pasti ada. Maksudnya enggak cuma kalau menghibur itu pasti dari apa yang kita kerjakan. Tapi juga proses di belakangnya juga banyak hal yang kita pengen ada perbaikan, terus kita juga pengen setiap episode punya makna gitu, enggak cuma sekedar bikin episode Trio Lestari ya muncul gitu aja. Maksudnya intinya mau berkembang lah gitu, dari yang baik, baik, bagus, lebih bagus, lebih bagus lagi. Banyak yang menilai bukan hal mudah menyanyikan lagu sekaligus membawakan acara musik dengan bumbu-bumbu humor yang segar dan mengundang tawa. Perlu talenta tinggi dan kemistri kuat untuk tetap solid di atas panggung. Lantas bagaimana pria-pria bersuara merdu ini menyatukan kemistri mereka sehingga terlihat prima di atas panggung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.